Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca setiap poskota Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat menghadapi pandemi Beberapa berita menarik akan kami sajikan bagi pembaca setiap poskota Di antaranya masih terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di wilayah perairan Kepulauan Seribu Dimana keluarga korban mulai mendatangi rumah sakit Polri Untuk memperoleh informasi tentang keluarganya yang menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan tersebut Tangis haru pecah saat keluarga korban menyerahkan data diri mereka Total sebanyak 40 sampel DNA telah diterima tim DVI Polri dari keluarga korban Berita selanjutnya masih terkait berita tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Di edisi kali ini poskota mengangkat pengalaman dua penyelam dalam mencari korban dan serpihan pesawat Sedangkan berita lainnya yang menjadi perhatian poskota di edisi kali ini Yaitu terkait kebijakan PSBB Ketat yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta Gubernur Anies Baswedan berharap kebijakan ini menjadi kebijakan terakhir yang diterapkan untuk menekan pandemi COVID-19 di ibu kota Tentu saja hal ini bisa dilakukan bila masyarakat tetap tidak abai protokol kesehatan Demikian beberapa berita menarik yang akan kami sajikan di edisi poskota kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi terkini Silakan Anda mengunjungi website kami di poskota.co.id Terima kasih, selamat pagi, tetap jaga kesehatan, pandemi masih terjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh